Di bagian sebelumnya, Xiaowu terkena racun yang sudah disiapkan oleh orang yang bernama Bule. Kini Tang San dan kawan-kawan pun pergi ke hutan pertarungan bintang untuk menemukan penawar racun tersebut. Di dalam hutan itu, ia malah bertemu dengan seluman laba-laba dan berniat untuk menyerap cincin rohnya. Meski sudah diperingatkan kalau tubuhnya tidak akan sanggup, ia tetap memaksakan diri demi segera menyelamatkan Xiaowu. Setelah menyerap cincin roh ketiganya, Tang San pun jatuh pingsan akibat tubuhnya yang terguncang menerima kekuatan yang begitu besar. Duguyan yang menghampirinya berusaha menolong Tang San. Akan tetapi gas hijau yang berada di tangan Tang San kini berpindah ke tubuh Duguyan. Tentu kita masih ingat kalau gas hijau ini berasal dari botol yang sebelumnya pecah. Tang San yang masih tak sadarkan diri, tiba-tiba jaring laba-laba hitam menyelimuti seluruh tubuhnya menjadi kepompong. Sementara itu, Xiaowu yang sebelumnya dibawa oleh seluman kera raksaksa terlihat aman-aman saja. Karena ternyata seluman ini adalah teman lama Xiaowu yang bernama Erming. Disinilah terungkap bahwa Xiaowu memiliki kekuatan yang selama ini ia rahasiakan, yaitu ia bisa menyerap kekuatan cincin roh seluman tanpa harus membunuhnya. Dengan ini Xiaowu juga memiliki tiga cincin roh. Kembali ke tempat Tang San, ia keluar dari kepompong tersebut dengan kaki laba-laba raksaksa yang muncul dari punggungnya. Matanya berubah menjadi hitam karena tubuhnya kini dikuasai oleh seluman laba-laba tersebut. Namun karena tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan Xiaowu, secara otomatis tubuhnya bergerak pergi untuk mencarinya. Teman-temannya membiarkannya ia pergi dan hanya mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Dai Mubai tengah bertarung melawan kakak dari Suying yang ingin membawa adiknya tersebut untuk pulang. Meskipun sebenarnya Suying menolak karena ia ingin tetap berada di Akademi Sri Lanka. Namun setelah melihat banyak orang yang bermunculan, ia pun akhirnya menyerah dan pulang sendiri. Singkat cerita, Tang San berhasil menemukan Xiaowu dan bertarung melawan Erming meskipun kesadarannya kini sudah hilang. Pak Kepala Akademi dan Master Xiao yang menyusul berniat menghentikan Tang San dengan cara mencabut kaki laba-laba di tubuhnya. Namun Xiaowu yang mengetahui kalau jika hal itu dilakukan akan membuat Tang San tidak bisa naik tingkat lagi, ia pun tak membiarkannya dan menyuruh Erming untuk membuat mereka jatuh pingsan. Barulah setelah Master Xiao dan Pak Kepala Akademi pingsan, Xiaowu berencana menyerap sebagian kekuatan seluman laba-laba tersebut agar Tang San bisa menguasai tubuhnya kembali. Sayangnya karena seluman laba-laba tersebut yang masih mendominasi tubuhnya, di luar kesadaran Tang San menusuk Xiaowu menggunakan salah satu kaki laba-labanya. Dan hingga akhirnya usaha Xiaowu pun berhasil meskipun ia harus menerima luka dari serangan Tang San sebelumnya. Tak lama setelah itu, semuanya pun berkumpul yang sudah mendapati Tang San dan Xiaowu tengah pingsan. Tang San yang sadar terlebih dahulu sangat syok ketika ia tahu bahwa dirinya lah yang telah melukai Xiaowu. Beranjak dari hutan pertarungan bintang, Xiaowu pun dibawa kembali ke penginapan untuk mengobati lukanya. Kedua pengawal Dugu Yan yang masih penasaran dengan Tang San datang untuk melihat kondisinya yang harusnya tak bisa pulih setelah tubuhnya diambil alih oleh seluman laba-laba. Lalu mereka juga memastikan gas hijau apa yang sebelumnya berada di tangan Tang San yang kemudian berpindah ke tangan Dugu Yan. Namun Tang San menepis tuduhan tersebut sehingga mereka hanya mengira kalau sudah salah lihat. Setelah mereka pergi, Tang San lalu diperintahkan Master Xiaowu pergi ke kota demi mencarikan obat-obatan untuk Xiaowu. Namun di sana ia malah bertemu dengan Sikyu dan dikarenakan tugasnya untuk menaruh racun itu ke tubuh Dugu Yan sudah berhasil ia selesaikan. Sikyu menepati janjinya dengan memberikan penawar racun untuk Xiaowu. Namun sebelum pergi, Sikyu mengatakan bahwa ia sangat terkesan kepada Tang San yang seharusnya ikut mati terkena racun tersebut. Ia yang tertarik kepada Tang San menawarinya untuk bergabung dengan organisasinya, sebuah organisasi rahasia di dunia doulu yang dipimpin oleh Tang Hao yang ternyata adalah ayah dari Tang San. Dari sini akhirnya pun terungkap bahwa ayah Tang San ternyata adalah legenda master roh yang memiliki sembilan cincin yang dulu pernah bertempur melawan balai roh pelindung. Ia kemudian menyampaikan syarat jika Tang San minat bergabung dengan organisasinya adalah dengan mengikuti ujian pertarungan roh melawan tim dewa iblis di kota Shishi. Jika Tang San berhasil menyelesaikan ujian tersebut, Tang San bisa datang ke Akademi Changhui, tempat di mana ayahnya berada. Setelah kembali ke penginapan, Tang San segera memberikan obat penawar tersebut dan dengan menggunakan roh pelindung rumput peraknya, ia juga membantu dalam penyerapan racun di dalam tubuh Xiaowu demi mempercepat pemulihannya. Sembari menunggu Xiaowu siuman, Tang San menceritakan mengenai ayahnya kepada master Xiao serta kejadian di kota sebelumnya. Ia kini mengingat sebelum ayahnya pergi, memang pernah berkata bahwa keluarganya memiliki banyak sekali rahasia, dan Tang San akan diberitahu jika ia sudah cukup kuat. Di sini master Xiao memberikan saran agar Tang San tidak terburu-buru untuk pergi ke tempat pertarungan roh, karena meskipun di Akademi Sri Lanka kekuatan Tang San terlihat lumayan, namun sebenarnya di dunia dulu kekuatannya tersebut tidak ada apa-apanya. Malam harinya, Su Ying terlihat sudah mulai akrab dengan Dai Mubai. Dai Mubai lalu membantu Su Ying dengan merebusnya di atas api untuk menghilangkan cacing pelacak aroma yang membuat kakak Su Ying selalu tahu keberadaannya. Sementara itu, Mang Ho Jun yang sangat membenci bule karena telah mencelakai ayahnya dengan obat mutasi roh, meminta Tang San mengantarkannya untuk belas dendam. Namun ketika mereka sudah menemuinya, Mang Ho Jun justru mengurungkan niatnya tersebut karena ia mengaku tak ingin menjadi pembunuh seperti dia. Tak lama setelah kepergian Tang San, Sikyu datang menemui bule. Di sini ia berniat menghabisinya, dikarenakan ulah bule yang tak pandai menjaga rahasia. Membuat semakin banyak orang yang mengetahui eksistensinya, tak hanya Akademi Sri Lanka, bahkan Balai Roh Pelindung sekarang mencarinya. Keesokan paginya di Akademi Sri Lanka, aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasanya. Dan sebelum kelas dimulai, Master Xiao mengharuskan semua siswa agar memakan sup daging yang berguna untuk memulihkan kekuatan roh pelindung mereka. Xiao Wu yang memang tidak suka daging mencoba memaksakan diri yang akhirnya membuat ia muntah-muntah. Dalam perjalanan menuju tempat latihan, Tang San yang kasihan kepada Xiao Wu yang belum sarapan memberikannya wortel dengan memanfaatkan kemampuan barunya yang berupa jaring untuk menyimpan berbagai macam benda. Oishiki yang mempergoki mereka sangat terkesan dengan kemampuan baru Tang San tersebut. Kemudian Xiao Wu juga menunjukkan cincin roh barunya meskipun ia enggan menceritakan dengan jujur bagaimana ia bisa mendapatkan cincin tersebut. Setelah itu, Xiao Wu juga memperlihatkan dua kemampuan barunya, yaitu yang pertama, dengan matanya ia bisa menghipnotis orang lain. Dan kemampuan kedua adalah super speed yang memungkinkan dirinya untuk bergerak sangat cepat layaknya teleportasi. Setibanya di tempat latihan, ternyata kali ini mereka ditugaskan untuk membawa keranjang berisi batu untuk menaiki gunung dan harus segera kembali ke akademis sebelum jam makan siang. Jika ada yang gagal, maka semuanya tidak akan mendapatkan jatah makan siangnya. Ada pun tujuan dari latihan ini adalah untuk membangun kerjasama di antara mereka dengan saling bahu-membahu tanpa meninggalkan siapapun. Dalam perjalanan yang berat itu, Tang San dan Daimu Belah yang memiliki stamina paling baik sehingga dalam usaha tersebut, mereka berdua berganti-gantian untuk mengurangi beban yang lain. Meskipun tugas ini nampaknya sangat berat, mereka akhirnya bisa menyelesaikannya berkat kerjasama yang semakin baik. Malam harinya, Hulena menemui Daimu Belah untuk mempengaruhi pikirannya demi mengetahui seluruh rahasia dari Daimu Belah, menggunakan kekuatan matanya yang mampu melakukan serangan mental. Dari sini akhirnya terungkap roh pelindung dari Hulena adalah tipe magic yang bisa melakukan hipnotis. Namun sebelum ia mendapatkan informasi yang ia inginkan, tiba-tiba datang kakak dari Daimu Belah untuk menghentikan aksinya tersebut. Dari sini diketahui bahwa Daimu Belah telah lari dari rumahnya dan kakaknya lah yang diutus untuk membawanya kembali pulang. Singkat cerita, mereka pun bertarung dibantu oleh Tang San yang juga mendengar keributan mereka. Akan tetapi nampaknya kakak Daimu Belah ini berada di level yang berbeda. Maka dari itu, kelompok Tang San lebih memilih untuk meminta bantuan dengan mengandalkan jurus Daimu Belah yang dilemparkannya ke langit sebagai tanda bahaya. Beruntung mereka datang tepat waktu dan berhasil menghentikan serangan dari kakak Daimu Belah. Akan tetapi kakak Daimu Belah tidak menyerah begitu saja. Ia lantas menantang Pak Kepala Akademi untuk menggelar sebuah pertarungan di arena dengan tujuh siswa akademinya melawan dia seorang diri. Kesepakatannya jika ia kalah, maka Daimu Belah akan ia bebaskan. Namun jika ia menang, Daimu Belah harus ikut pulang dengannya serta Akademi Sri Lanka harus segera dibubarkan. Dan ia akan memberikan waktu selama lima hari untuk mempersiapkan semuanya. Dengan penuh percaya diri, Pak Kepala Akademi pun menerima tantangan tersebut dan sepakat dengan perjanjian yang kakak Daimu Belah utarakan. Malam itu juga mereka pun berdiskusi untuk membentuk sebuah tim demi memenangkan tantangan tersebut. Namun Master Shaw tidak akan mengikut sertakan Hulena karena menurutnya Hulena tidak bisa dipercaya. Kemudian Master Shaw juga memberitahu Hulena bahwa kemarin ia melihat Suyanto dibunuh oleh bayangan hitam di dalam hutan pertarungan bintang. Keesokan paginya, mereka pun mulai mendapatkan arahan untuk berlatih. Master Shaw menjelaskan bahwa lima hari saja tidak akan cukup untuk melatih kerjasama mereka. Sehingga akan lebih baik jika berlatih meningkatkan kemampuan individu. Ia lalu juga menjelaskan agar latihan dilakukan secara terpisah dan dikelompokkan berdasarkan tipe kemampuan roh pelindung. Suying dan Xiaowu akan berlatih dengan Pak Kepala Akademi. Tang San, Dai Mumbai, dan Mang Hojun akan berlatih bertiga di puncak gunung. Sementara Oishike dan Ning Rongrong yang bukan tipe petarung disarankan agar berlatih alat-alat yang berguna dalam pertarungan. Latihan kali ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mereka masing-masing agar bisa menyusun strategi serangan yang paling efektif. Suying dan Xiaowu dapat dikategorikan sebagai fighter yang memiliki movement speed tinggi dilatih agar perpindahan mereka tepat dan efisien. Oishike dan Rongrong, meskipun roh pelindungnya tak memiliki damage, dituntut harus tetap bisa bertarung menggunakan berbagai macam peralatan. Sementara tiga petarung inti, Tang San, Dai Mumbai, dan Mang Hojun harus bisa menciptakan kombo yang mematikan. Tang San sebagai fighter crowd control dilatih agar bisa mengoptimalkan kemampuan roh pelindungnya untuk mendukung Dai Mumbai sebagai fighter dengan damage tinggi dan Mang Hojun yang memiliki tipe serangan area. Di malam harinya, Master Xiao mulai berpikir untuk mengadakan sparing para tipe support melawan seorang fighter. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa tipe support juga bisa bertarung. Besoknya, dua tipe support, Oishike dan Lingrongrong, dilatih untuk bertarung melawan Mang Hojun yang notabene-nya jelas bertipe petarung. Pada awalnya, semua meragukan dua support tersebut bisa mengalahkan Mang Hojun karena memang roh pelindung mereka tidak didesain untuk bertempur. Namun berkat kerjasama yang baik, Mang Hojun pun mengakui kekalahannya. Pelajaran pun mereka dapatkan bahwa jangan pernah meremehkan lawan selemah apapun, apalagi hanya melihat dari tipe roh pelindungnya saja. Sementara itu, Hulene yang sama sekali tak dilibatkan karena dianggap tidak bisa dipercaya didatangi oleh seorang pria dari balai roh pelindung. Di sini ia ditugaskan untuk menjadi pengawas dan menjaganya menggantikan Suyanto karena Suyanto ternyata sudah mati terbunuh di hutan pertarungan bintang. Kemudian, Lena malah memanfaatkan pria tersebut untuk membunuh kakak dari Daimubai yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini dengan alasan kakak Daimubai memiliki rencana untuk membunuhnya. Dengan mempertimbangkan alasan itu, ia pun sepakat menerima tugas yang diberikan Hulene lalu segera pergi untuk mencari kakak Daimubai. Tak butuh waktu lama, pria tersebut pun berhasil bertemu dengan kakak Daimubai. Singkat cerita, semua persiapan untuk mengadakan pertarungan pun telah selesai dan terlihat para siswa yang sudah menunggu kedatangan dari kakak Daimubai. Mungkin kalian berpikir bahwa ia tak akan datang karena telah dihabisi oleh orang suruhan Hulena. Akan tetapi, ternyata kakak Daimubai datang ke pertandingan tersebut dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Lanjut ke part 6 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!